Waktu berlalu dan tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam tiga tahun ini, Ye Chen Feng berhasil melarikan diri dan membunuh hampir seratus makhluk ciptaan. Melalui kultifasinya, ia mengintegrasikan kekuatan penciptaan yang tak terbatas ke dalam tubuhnya dan mencapai hambatan di wilayahnya. Kekuatan caotik dharma miliknya juga berada di ambang transformasi. Pedang jiwa, ubah. Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, bersembunyi di bawah tanah dan mengintegrasikan sejumlah besar kekuatan penciptaan ke dalam jiwa pedangnya. Setelah mengintegrasikan kekuatan penciptaan dalam jumlah besar, jiwa pedangnya mengalami transformasi kualitatif dan berubah menjadi jiwa pedang penciptaan. Kekuatannya sebanding dengan senjata ilahi penciptaan. Transformasi jiwa pedang sangat meningkatkan kekuatan bertarung Ye Chen Feng. Dia mengatur pernapasannya untuk sementara waktu dan sekali lagi menyerbu ke dalam hutan purba di mana sejumlah besar makhluk ciptaan disembunyikan. Dia memburu mereka di kedalaman hutan. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat kekuatan bertarung makhluk ciptaan. Ye Chen Feng tahu bahwa dia dalam bahaya besar. Oh tidak, ada sepuluh makhluk ciptaan. Ketika Ye Chen Feng menyelinap ke lembah pegunungan terpencil, dia secara tidak sengaja memicu pembatasan di lembah tersebut. Kemudian, dengan indranya yang tajam, dia menemukan sepuluh makhluk penciptaan yang sangat kuat di kedalaman lembah. Salah satunya hampir mencapai kesempurnaan agung alam dewa kosong, yang merupakan ancaman fatal bagi Ye Chen Feng. Namun, setelah lebih dari tiga tahun pengalaman hidup dan mati, hati Ye Chen Feng juga mengalami transformasi besar. Dia tidak mundur dan mengendalikan roh pedang ciptaan untuk menyatu ke dalam pedang asal universal saat dia menghadapi sepuluh makhluk ciptaan yang hebat. Seni Pengendalian Senjata Ketika Ye Chen Feng mendekati sepuluh roh penciptaan, dia segera memanggil sepuluh artefak dewa kekosongan yang besar. Dengan menggunakan cara manipulasi peralatan, dia mengaktifkan jejak ilahi pada sepuluh artefak dewa kekosongan yang hebat. Dalam sekejap, kekuatan sepuluh artefak dewa kekosongan besar ditingkatkan hingga maksimal. Dia meluncurkan sepuluh artefak dewa kekosongan besar pada tiga roh penciptaan yang menyerupai dewa pohon. Makhluk ciptaan sangat cerdas. Mereka bisa merasakan teror sepuluh senjata dewa kosong dan secara naluriah ingin menghindar. Pada saat itu, Ye Chen Feng yang sangat cepat mendekati tiga makhluk takdir. Dia menggunakan time stop dan dengan paksa membekukan seluruh ruangan. Ketiga makhluk takdir terkunci di tempatnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk menghindar. Dalam sekejap mata, sepuluh senjata dewa kosong telah tiba. Kekuatan mengerikan dari senjata dewa kosong menembus tubuh ketiga makhluk pencipta, melukai mereka dengan parah. Chaos Divine Wood, melahapnya. Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood dan melepaskan kekuatan kekacauan tanpa menunggu ketiga makhluk itu melarikan diri. Itu menekan tubuh tiga makhluk besar keberuntungan yang terluka parah, dengan paksa menghancurkan mereka dan dengan gila-gilaan melahap kekuatan keberuntungan di tubuh mereka. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh tiga makhluk takdir. Serangan tujuh makhluk takdir menyapu dan menutup seluruh ruang, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Pada saat kritis, Ye Chen Feng membuka dua domainnya dan menggunakan kekuatan dua domainnya untuk menahan serangan tujuh makhluk alam penciptaan. Boom-boom-boom. Suara ledakan terdengar di permukaan kedua domain tersebut. Menghadapi serangan tujuh makhluk alam penciptaan, dua domain Ye Chen Feng dihancurkan dengan paksa. Pada saat Ye Chen Feng menggunakan dua domain untuk memblokir serangan, dia menghindari kekuatan yang tersisa dan muncul di udara. Desir. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Universal Origin Sword saat dia melancarkan serangan terhadap tujuh makhluk alam penciptaan. Pedang asal Universal telah menyatu dengan jiwa pedang penciptaan. Kekuatannya melampaui senjata ilahi alam penciptaan biasa dan merupakan ancaman fatal bagi makhluk alam penciptaan. Dengan satu serangan pedang, salah satu makhluk alam penciptaan yang tidak bisa mengelak tepat waktu ditusuk oleh pedang Ye Chen Feng. Namun, serangan makhluk alam penciptaan tidak mungkin untuk dilawan. Saat dia menembus makhluk alam penciptaan, dia diserang oleh enam makhluk alam penciptaan lainnya. Seluruh tubuhnya terlempar dan mendarat jauh di kejauhan, mematahkan pohon kuno yang lebat. Chaos Divine Wood melahapnya. Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, merangkak dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan makhluk alam penciptaan yang baru saja ditembus oleh pedang asal Universal. Kemudian, Chaos Divine Wood mulai melahapnya. Dalam sekejap, alam penciptaan ini mulai layu. Pada akhirnya, dia ditelan oleh Chaos Divine Wood. Setelah melahap empat makhluk alam penciptaan secara berturut-turut dan meningkatkan kecepatan transformasi Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng mengingat Chaos Divine Wood dengan sebuah pikiran. Dia menyatu dengan Chaos Divine Wood dan meningkatkan kekuatan bertarungnya untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan makhluk alam penciptaan yang tersisa. Serangan makhluk alam penciptaan sangat kuat. Hal ini terutama terjadi pada makhluk alam penciptaan yang dekat dengan kesempurnaan agung alam dewa kekosongan. Mereka memberikan kerusakan besar pada Ye Chen Feng, terus-menerus merusak tubuh desolate miliknya dan memberikan pukulan fatal padanya. Luka Ye Chen Feng menjadi semakin parah, tapi dia tidak mundur. Dia mengertakkan gigi dan bertahan dengan getir. Dia bertarung sengit melawan enam makhluk ciptaan yang agung. Dia juga melakukan yang terbaik untuk menghancurkan ketiganya, membiarkan Chaos Divine Wood melahap semuanya. Paling banyak, paling banyak. Setelah melahap tujuh makhluk alam penciptaan secara berturut-turut, kulit kayu Chaos Divine Wood yang berbintik-bintik mulai rontok dan kulit kayu baru tumbuh. Meskipun kulit kayu baru tidak setebal kulit kayu lama, pola ketuhanan misterius muncul di permukaan kulit kayu baru. Chaos Divine Wood yang dipelihara juga menjadi lebih menakutkan. Domain sunyi, domain pedang, gabungkan. Merasakan bahwa Chaos Divine Wood akan berubah, Ye Chen Feng yang terluka parah menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mundur. Dia dengan paksa menggabungkan kekuatan kedua domain dan menggunakan tubuhnya untuk melakukan pedang pemanggilan sekte. Tangan kirinya melancarkan tinju 3000 pengubah dewa sementara tangan kanannya melancarkan pukulan penghancur dewa. Dia melancarkan serangan fatal terhadap tiga makhluk alam penciptaan. Ledakan. Tiga misteri tertinggi meledak pada saat yang bersamaan. Kekuatan ilahi Ye Chen Feng langsung habis. Misteri tertinggi yang menakutkan menghancurkan seluruh ruang dan dengan kejam membombardir ketiga makhluk alam penciptaan. Dalam sekejap, dua makhluk alam penciptaan terluka parah dan makhluk alam penciptaan terkuat terdorong mundur beberapa ratus meter. Ye Chen Feng membakar darah primordialnya dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Namun, menggunakan tiga misteri tertinggi secara bersamaan masih membuatnya merasa terkuras dalam waktu singkat. Meski dalam bahaya, Ye Chen Feng tetap tidak mundur. Dia segera memanggil Chaos Divine Wood dan menekan dua makhluk alam penciptaan yang tubuhnya telah dihancurkan. Dia dengan panik melahapnya. Gemuruh. Sementara Chaos Divine Wood dengan panik melahap dua makhluk alam penciptaan, alam penciptaan terkuat terbang dan terus melancarkan serangan fatal terhadap Ye Chen Feng. Ia ingin memanfaatkan kelemahan Ye Chen Feng untuk membunuhnya. Menghadapi serangan makhluk alam penciptaan terkuat, Ye Chen Feng tidak bisa membalas sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya untuk menghindar. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Chaos Divine Wood yang telah melahap dua makhluk alam penciptaan menyelesaikan transformasi terakhirnya. Hal ini memungkinkan Chaos Divine Wood memiliki kekuatan tempur dari alam dewa kekosongan sempurna. Chaos Divine Wood, hancurkan dia untukku. Sambil berpikir, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk berubah menjadi Chaos Divine Wood dan menyerbu. Ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan makhluk alam penciptaan terkuat. Transformasi Chaos Divine Wood menyebabkan kekuatan tempur Chaos Divine Wood meningkat hampir 100 kali lipat. Selain tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, ia langsung menekan makhluk alam penciptaan terkuat dan memaksanya mundur terus-menerus. Segera, di bawah serangan Chaos Divine Wood, tubuh makhluk alam penciptaan terkuat dihancurkan. Itu berubah menjadi kekuatan murni penciptaan dan bergabung dengan tubuh Ye Chen Feng. Setelah membunuh 10 makhluk alam penciptaan, Chaos Divine Wood menyelesaikan transformasinya. Ye Chen Feng, yang terluka parah, segera menemukan tempat yang aman dan bersembunyi di bawah tanah. Dia dengan cepat menyempurnakan kekuatan penciptaan yang telah menyatu dengan tubuhnya. Sekitar satu bulan berlalu, Ye Chen Feng, yang bersembunyi di bawah tanah, telah sepenuhnya menyembuhkan luka-lukanya dan menyempurnakan semua kekuatan penciptaan yang telah menyatu dengan tubuhnya. Setelah menyempurnakan semua kekuatan penciptaan, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa tubuh kekacauannya telah mengembangkan perlawanan yang kuat terhadap kekuatan penciptaan. Tingkat kekuatan penciptaan yang paling rendah tidak dapat lagi meningkatkan kekuatan tempurnya. Sungguh sulit untuk menerobos ke tahap selanjutnya dari alam dewa kosong. Sepertinya saya harus masuk lebih dalam dan memburu makhluk alam penciptaan tingkat tinggi. Hanya dengan begitu saya dapat menggunakan kekuatan penciptaan untuk menerobos ke alam dewa kosong. Tahap selanjutnya dari alam dewa kosong. 2122. Menghancurkan. Ye Chen Feng meraung saat seluruh tubuhnya bergabung dengan Universal Origin Sword. Dia membunuh tiga roh penciptaan dalam satu serangan dan menggabungkan sejumlah besar kekuatan penciptaan ke dalamnya. Ini karena kekuatan penciptaan biasa tidak lagi berguna bagi Ye Chen Feng. Karena itu, dia menggabungkan semua kekuatan ciptaan yang telah memasuki tubuhnya ke dalam chaos dharma idol miliknya, meningkatkan kecakapan bertarungnya. Setelah membunuh tiga roh penciptaan dalam satu serangan, Ye Chen Feng terus masuk lebih jauh ke dalam hutan tanpa melambat. Karena kekuatan chaos dharma telah menyelesaikan transformasinya, kekuatan bertarung Ye Chen Feng meningkat dengan cepat. Roh penciptaan biasa tidak lagi menjadi ancaman baginya. Segera, dia terbang ke bagian terdalam hutan dan menemukan roh penciptaan yang tingginya hampir 30 kaki. Dia benar-benar emas dan memegang kapak besar. Kekuatan bertarungnya berada di puncak alam dewa kekosongan besar. Selain roh penciptaan emas ini, Ye Chen Feng juga menemukan lebih dari 10 roh penciptaan yang dekat dengan alam dewa kekosongan besar. Mungkinkah ini roh raja penciptaan? Melihat roh penciptaan emas di depannya, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia punya perasaan bahwa jika dia bisa membunuh raja roh pencipta ini, dia akan bisa memasuki tahap selanjutnya dari alam dewa kekosongan besar. Kemudian, dia akan bisa kembali ke alam dewa kekosongan besar. Ayo berjuang! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bergabung dengan kekuatan chaos dharma dalam sekejap. Dia meningkatkan kekuatan bertarungnya secara maksimal dan menyerang roh raja pencipta. Serangan Ye Chen Feng mengagetkan roh penciptaan di sekitar roh raja pencipta, menyebabkan mereka menyerang Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah bergabung dengan kekuatan chaos dharma, hati Tuhan, dan membakar darah Hongmeng miliknya. Kekuatan bertarungnya dekat dengan alam dewa kekosongan besar dan dia dengan mudah memblokir serangan lebih dari 10 roh penciptaan. Saat pedang Ye Chen Feng hendak menyerang roh raja pencipta dengan kecepatan kilat, raja roh pencipta mengayunkan kapak besarnya. Seolah-olah dia sedang mengayunkan gunung besar saat dia menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan langit dan bumi. Ledakan. Dengan pedang asal segudang di tangan, Ye Chen Feng menerima serangan langsung. Tubuhnya bergetar hebat saat dia terlempar ke belakang beberapa ratus meter oleh kapak raksasa. Roh pedang penciptaan, tebas. Ye Chen Feng didorong kembali oleh raja roh penciptaan, tapi dia tidak memperlambat serangannya. Sambil berpikir, dia mengendalikan roh pedang untuk keluar dari lautan jiwa dan menebas dua raja roh penciptaan yang terbang ke arahnya. Dengan satu tebasan, kedua raja roh penciptaan didorong mundur. Saat Ye Chen Feng terlibat dalam pertempuran sengit dengan raja spiritualis di ujung hutan, Ye Wu Ji, yang telah pergi ke klan kuno, kembali ke kediamannya. Meskipun dia telah memperoleh beberapa bahan utama untuk memurnikan pil dari ras kuno, ekspresinya menjadi semakin serius. Ada apa, Wu Ji? Apa yang terjadi di ras kuno? Melihat Ye Wu Ji telah kembali dengan berat hati, dewa pengejar matahari dan yang lainnya segera melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Huh, menurut pemimpin klan gu, jalan bintang kuno mungkin akan muncul dalam sepuluh tahun ke depan. Ye Wu Ji menghela nafas pelan. Awalnya, menurut perhitungannya, jalan bintang kuno akan muncul dalam seratus tahun. Namun kini, jalan bintang kuno telah muncul lebih dari sembilan puluh tahun sebelumnya, dan benar-benar mengacaukan rencananya. Apa, jalan bintang kuno akan segera muncul? Mendengar berita ini, ekspresi mengejar dewa matahari dan yang lainnya berubah serius. Meskipun kekuatan Ye Wu Ji sangat menakutkan dan dia telah menyempurnakan enam jalan kecil, masih ada kesenjangan besar antara dia dan kemuliaan ilahi yang selama ini bersembunyi. Jika jalan bintang kuno muncul pada saat ini, kemuliaan ilahi pasti akan mendapatkan peluang terbesar dari jalan bintang kuno. Pada saat itu, mereka benar-benar berada dalam bahaya. Pemimpin klan gu juga memberitahuku sesuatu yang lebih penting. Menurut perhitungannya, kemunculan jalan bintang kuno kali ini kemungkinan besar akan memberiku kesempatan untuk menjadi dewa. Ye Wu Ji mengungkapkan informasi penting lainnya. Ini, Wu Ji, apakah menurutmu perhitungan gu kian kiu benar? Mengejar dewa matahari dan yang lainnya tersentak. Awalnya aku ragu, tapi klan kuno pernah mendapatkan kompas di jalan bintang kuno. Pemimpin klan gu menggunakan kompas itu untuk membuat perhitungannya. Ye Wu Ji berkata, Aku juga melihat kompas itu dan mencoba menghitungnya. Perhitungan pemimpin klan gu seharusnya benar. Mungkinkah surga pun membantu klan ilahi? Ekspresi mengejar dewa matahari, Shen Yautian, dan yang lainnya menjadi semakin serius. Mereka sangat jelas bahwa setelah kemuliaan ilahi menjadi dewa, tidak akan ada tempat bagi mereka di alam dewa kekosongan. Semua klan akan ditelan oleh klan ilahi. Kita masih punya kesempatan. Selama kita menyempurnakan pil perebutan surga sebelum jalan bintang kuno muncul dan mengizinkanku menerobos ke alam dewa kekosongan ekstrim, aku akan mampu menghancurkan rencana kemuliaan ilahi. Ye Wu Ji menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Wu Ji, apakah kamu sudah mengumpulkan semua bahan utama untuk pil perebutan surga dari klan kuno? Dewa kehidupan bertanya. Aku masih belum menemukan air suci tanpa akar, tapi pemimpin klan Gu memberitahuku bahwa Taiyi memilikinya. Kata Ye Wu Ji. Kalau begitu jangan menunda lagi. Ayo pergi ke alam bawah untuk mencari Taiyi. Waktu adalah hal yang paling penting, dan Shen Yautian tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia mendesak. Oke, aku akan menelpon Cheng Feng kembali sekarang. Meski kesempatan berlatih di ruang penciptaan jarang terjadi, mereka tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Ye Wu Ji segera mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mengirim pesan kepada Ye Chen Feng, yang bermandikan darah, untuk menelponnya kembali. Pada saat ini, pertempuran Ye Chen Feng dan penciptaan menjadi raja telah mencapai klimaks. Bawahan penciptaan menjadi raja semuanya telah dibunuh oleh Ye Chen Feng. 10.000 pedang, 3.000 tinju pengubah dewa. Meskipun dia terluka parah, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia terus menggunakan dua kekuatan super tertinggi untuk menyerang raja makhluk ciptaan, melakukan yang terbaik untuk menyperburuk lukanya. Serangan Ye Chen Feng sangat ganas, namun serangan penciptaan menjadi raja juga sama menakutkannya. Serangannya, yang cukup untuk membunuh ahli rilem dewa kekosongan akhir, terus menerus mendarat di Chaos Bengking. Jika bukan karena bentuk kekacauan Dharma telah menyelesaikan transformasinya dan memiliki kekuatan tempur dewa kekosongan besar, Ye Chen Feng tidak akan mampu bertahan. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Ye Chen Feng menyeka darah dari sudut mulutnya, mengertakkan gigi, dan terus menyerang Raja Roh. Dia maju dengan berani, dan serangannya yang tak henti-hentinya perlahan menekan Raja Roh, memaksanya mundur. Aum Auman Auman. Sang pencipta menjadi raja benar-benar marah ketika serangannya berhasil ditekan. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan ganas, menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Ini adalah kesempatanku. Ketika raja makhluk ciptaan menyerang dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan singkat ini. Dia langsung menghentikan waktu dan menggunakan cara pengendalian senjata yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, mengendalikan sepuluh senjata dewa kekosongan untuk melancarkan serangan fatal terhadap raja makhluk penciptaan. Merasakan bahayanya, sang pencipta menghancurkan ruang terlarang. Namun, lukanya terlalu parah. Terlebih lagi, dia baru saja menggunakan serangan terkuatnya, menyebabkan tubuhnya berhenti sejenak. Dia tidak bisa menghindari sepuluh senjata dewa kekosongan yang ada tepat di depannya. Boom-boom-boom. Sepuluh ledakan yang memekakan telinga terdengar di permukaan tubuh penciptaan menjadi raja saat serangan mengerikan terus menghancurkan tubuhnya. Ini sudah berakhir. Dua alam bergabung. Tiga kekuatan super tertinggi. Saat tubuh raja roh penciptaan terus hancur, Ye Chen Feng mengabaikan luka-lukanya dan melepaskan tiga kemampuan ilahi tertinggi. Mereka membombardir tubuh raja roh penciptaan yang hancur, menghancurkan tubuh kuatnya dan membunuhnya. Setelah membunuh raja penciptaan, sejumlah besar energi penciptaan memasuki tubuh Ye Chen Feng, membantu Ye Chen Feng menerobos kemacetan basis budidayanya dan mencapai alam dewa kekosongan akhir. Kekuatan tubuh fisiknya meningkat menjadi tiga puluh triliun jin, dan kekuatan tempurnya meningkat hampir seratus kali lipat. Sudah waktunya untuk kembali. Dua ribu seratus dua puluh tiga. Alam dewa kosong tahap akhir. Sepertinya kamu telah membunuh banyak makhluk di ruang penciptaan. Melihat Ye Chen Feng berjalan keluar dari gerbang luar angkasa, Ye Wuji merasakan tingkat kultifasinya dan tersenyum puas. Ini, ambillah otak pemakan dewa ini. Sambil berpikir, Ye Wuji memanggil otak pemakan dewa dan mengembalikannya ke Ye Chen Feng. Ayah, kamu melanggar trik yang ditinggalkan Tai Yi di otak pemakan dewa. Bantuan otak pemakan Tuhan kepada Ye Chen Feng sudah terbukti dengan sendirinya. Melihat otak pemakan Tuhan, Ye Chen Feng diam-diam senang. Belum, tapi trik yang ditinggalkan Tai Yi di otak pemakan dewa tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Aku bisa mematahkannya hanya dengan berpikir. Ye Wuji menggelengkan kepalanya. Ayah, apakah kamu akan menipu Tai Yi? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan menebak rencana Ye Wuji. Benar, aku ingin menggunakan hati primitif ini untuk mengendalikan Tai Yi dan menaklukkannya dengan paksa. Ye Wuji menganggup dan berkata, Cheng Feng, istirahatlah yang baik. Besok pagi, kita akan kembali ke benua Douhun. Laut misterius adalah laut paling misterius dan terbesar di dunia tengah. Itu sangat luas dan tidak terbatas, menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Putri, laut misterius ini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Seorang lelaki tua Nirwana berjubah linen, dengan rambut putih dan wajah penuh perubahan hidup, mengikuti seorang gadis berbaju hijau dari dekat dan mencoba membujuknya. Apa yang kamu takutkan, tetua pedang? Dengan perlindunganmu, bagaimana binatang iblis di laut misterius bisa menyakitiku? Kata gadis berbaju hijau sambil tersenyum. Huh, Putri, jangan remehkan laut misterius ini. Bahkan para penggarap alam Nirwana pun tidak berani masuk jauh ke dalam laut misterius, apalagi aku. Lelaki tua berjubah linen itu menghela nafas pelan dan terus membujuknya tanpa daya. Baiklah, baiklah, kita akan menempuh seratus mil laut lagi. Jika kita tidak menemukan apapun, kita akan kembali. Gadis berbaju hijau berkata dengan putus asa. Dia terus berenang lebih jauh ke laut misterius, mencari peluang di dasar laut. Hmm, apa itu? Saat dia terbang, gadis berbaju hijau tiba-tiba melihat cahaya putih samar di depannya. Dia senang dan segera berenang. I ini buah suci laut dalam. Di dekat cahaya putih, wanita berbaju hijau itu terkejut menemukan sebatang pohon kecil tumbuh ditumpukan batu di dasar laut. Ada tiga buah di pohon yang memancarkan cahaya putih redup. Melihat ketiga buah tersebut, wanita berbaju hijau itu sangat gembira. Dia segera ingin memetik tiga buah suci laut dalam. Oh tidak, ada bahaya. Ketika wanita berpakaian hijau mendekati tiga buah suci laut dalam, lelaki tua berjubah linen itu tiba-tiba merasakan bahaya di bawah reruntuhan. Wajahnya sedikit berubah, dan dia segera memanggil tiga pedang suci yang sangat tajam dan menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Reaksi orang tua itu sangat cepat, tetapi binatang iblis yang bersembunyi di bawah reruntuhan dan menjaga tiga buah suci laut dalam bahkan lebih cepat. Dengan raungan binatang yang memekakan telinga, seekor kura-kura naga berkepala naga, berbadan kura-kura, dan anggota badan setebal pilar menghancurkan bebatuan. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit wanita berpakaian hijau yang ekspresinya sedikit berubah. Dalam sekejap mata, kura-kura naga menggigit wanita berbaju hijau. Namun, di saat berikutnya, kristal hijau giyok di leher wanita itu tiba-tiba meledak. Kekuatan mengerikan terpancar dari kristal tersebut, langsung menghancurkan kepala kura-kura naga dan mengubah tubuh kerasnya menjadi kabut berdarah. Putri, apakah kamu baik-baik saja? Lelaki tua berbaju hijau itu segera menghampirinya dan bertanya dengan prihatin saat melihat wanita berbaju hijau itu tertegun dengan apa yang baru saja terjadi. Aku-aku baik-baik saja. Wanita berpakaian hijau itu menelan ludah dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Putri, terlalu berbahaya di sini. Ayo cepat pergi. Lelaki tua berbaju hijau mengambil tiga buah suci laut dalam dan hendak pergi bersama wanita berbaju hijau yang ketakutan. Auman, auman, auman. Tiba-tiba, serangkaian auman binatang yang memekakkan telinga terdengar. Banyak binatang iblis yang hidup di laut misterius tertarik dengan bau darah yang kuat dari tubuh penyunaga. Mereka mengepung wanita berbaju hijau dan pria tua berbaju hijau. Tiga binatang suci. Melihat kemunculan tiga binatang suci, ekspresi lelaki tua berpakaian hijau itu sedikit berubah. Dia mengirimkan transmisi suara kepada wanita berpakaian hijau, Putri, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuka celah itu nanti. Jangan khawatir tentang saya dan segera pergi. Cobalah yang terbaik untuk berenang ke permukaan. Anda, akan aman selama kamu bisa berenang ke permukaan. Tapi pedang penatua, apa yang akan kamu lakukan jika aku melarikan diri? Wanita berbaju hijau tahu bahwa kesengajaannya telah membawa banyak masalah baginya. Dia dipenuhi dengan penyesalan dan berkata dengan air mata berlinang. Jangan khawatir, Putri. Aku adalah seorang maha kuasa Nirwana. Bagaimana binatang iblis seperti itu bisa mengancam hidupku? Pria tua berpakaian hijau menghiburnya dengan lembut. Namun, dia berpikir bahwa dia pasti akan mati. Tetapi, Putri, tidak ada kecuali. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu dan aku akan terjebak di sini sampai kita mati. Orang tua berpakaian hijau itu mendesak dengan cemas. Aum-auman-auman. Saat mereka berkomunikasi, binatang iblis ganas itu menyerang wanita berbaju hijau dan lelaki tua berbaju hijau dengan ganas. Putri, cepat lari. Binatang iblis ganas itu menyerang. Orang tua berpakaian hijau itu langsung membakar darah dan kinya yang kuat. Dia mengendalikan tiga pedang suci dan menyerang binatang iblis satu per satu. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka celah dan membiarkan wanita berpakaian hijau itu melarikan diri. Serangan kekuatan penuh lelaki tua berbaju hijau itu sangat kuat. Namun, ada terlalu banyak binatang iblis yang mengelilingi mereka. Dalam satu serangan, dua binatang iblis terbunuh. Namun, celah yang baru saja dibuka segera ditutup oleh binatang iblis lainnya, sehingga mustahil bagi wanita berbaju hijau untuk melarikan diri. Mencium bau darah, binatang iblis di laut menjadi lebih ganas. Mereka dengan ganasnya menyerang wanita berbaju hijau dan lelaki tua berbaju hijau, menyebabkan mereka dalam bahaya. Saat lelaki tua berbaju hijau hendak meledakkan dirinya untuk membuka jalan bagi wanita berbaju hijau, dia tiba-tiba merasa ruang di sekitarnya telah memadat. Tiga binatang iblis yang membuka mulut berdarah mereka untuk menggigitnya membeku di laut. Namun, dia bisa dengan jelas melihat taring tajam ketiga binatang iblis itu. Apa? Ada apa? Tidak hanya binatang iblis itu tidak bisa bergerak, tetapi lelaki tua berpakaian hijau itu juga menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Saat wajahnya dipenuhi ketakutan, dia tiba-tiba melihat tubuh binatang iblis ganas itu meledak, berubah menjadi awan kabut berdarah. Pria tua berbaju hijau dan wanita berbaju hijau merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Mereka menghilang ke laut yang berlumuran darah dan muncul di bawah terumbu karang yang indah. Apa kamu baik-baik saja? Melihat wanita ketakutan berbaju hijau dan lelaki tua berbaju hijau, seorang pria jangkung dan tampan berjubah putih tersenyum tipis dan bertanya dengan lembut. Kamu menyelamatkan kami, wanita berpakaian hijau, yang sudah sadar kembali, melihat ke wajah familiar pria berjubah putih. Dia menghela nafas lega dan berkata dengan rasa terima kasih. Ya, kami menyelamatkanmu. Pria berjubah putih itu mengangguk. Dia memandang wanita berpakaian hijau, wajahnya mulus, bibirnya seperti bunga sakura, dan alisnya seperti lukisan tinta. Dia secantik perairan musim gugur. Dia sangat halus dan lembut, dan ada vitalitas murni dalam dirinya. Dia bertanya, Momo-Momong, siapa namamu? Namaku Ye Tianer. Wanita berbaju hijau itu berkata dengan manis. Kamu Tianer. Emosi pria berjubah putih itu jelas berubah. Apakah ibumu Sui Hanyan? Paman, kamu kenal ibuku. Wanita berpakaian hijau itu melebarkan matanya yang indah dan bertanya dengan heran. Namun lelaki tua berpakaian hijau itu tampak kuas pada. Dia terus menilai Ye Chen Feng. Aku mengenalnya karena aku ayahmu. Pria berjubah putih itu menganggup dan berkata, 2124. Kamu adalah ayahku. Ye Tianer bingung. Orang tua berjubah linen itu terkejut. Dia berkata dengan hormat, Anda. Anda adalah Dewa Pedang, Yang Mulia. Ya, aku Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menganggup. Salam, Yang Mulia, Dewa Pedang. Pria tua berjubah linen telah melihat potret Ye Chen Feng sebelumnya. Ditambah dengan kekuatannya yang tak terduga dan wajahnya yang mirip dengan Ye Tianer, dia yakin dengan identitas Ye Chen Feng. Dia berlutut di tanah dan membungkuh hormat. Cheng Feng, ini cucuku. Shen Yao Tian sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa Ye Tianer adalah putri Ye Chen Feng. Dia segera pergi ke sisi Ye Tian dan dengan lembut memegang tangannya. Semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Kamu, kamu benar-benar ayahku. Ye Tianer tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Namun, ketika dia melihat Ye Chen Feng, dia merasakan hubungan garis keturunan yang kuat. Ya, aku ayahmu. Ye Chen Feng menganggup. Dia memandang Ye Tianer dengan penuh kasih sayang dan berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan tahu kapan kamu kembali ke Istana Sembilan Pedang Bersamaku. Setelah mengkonfirmasi identitas Ye Chen Feng dan Ye Tianer, Ye Wu Ji, Shen Yao Tian, dan Yue Ye Ming memanjakan Ye Tianer. Bahkan Yue Ni Chang dan Xia Wendy tidak menyalahkan Ye Chen Feng. Sebaliknya, mereka menatap Ye Tianer dengan mata lembut. Tianer, Pedang Sembilan, ikutlah bersama kami untuk menemui seseorang. Setelah itu, kita akan kembali ke Istana Sembilan Pedang Bersama-sama. Ye Chen Feng khawatir membiarkan Ye Tianer dan Pedang Sembilan kembali duluan, jadi dia menjaga mereka di sisinya. Dia menyeberangi lautan luas dan terbang menuju ruang misterius tempat Taiyi bercocok tanam. Kecepatan yang luar biasa. Ayah, kamu berada di alam apa? Berada dalam pelukan Ye Chen Feng dan merasakan kecepatan secepat kilat, Ye Tianer berkata dengan penuh semangat, kamu pasti sangat kuat. Saya baru saja menerobos ke tahap akhir alam dewa virtual. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan penuh kasih sayang. Apa tahap akhir dari alam dewa virtual? Seberapa kuat dia? Ye Tianer tidak tahu banyak tentang alam dewa kekosongan, jadi dia tidak tahu betapa menakutkannya dewa kekosongan tahap akhir. Ye Chen Feng berkata sambil tersenyum, aku bisa menembus seluruh benua douhun dengan satu serangan berkekuatan penuh. Benar-benar, Ye Tianer menarik napas dingin. Benua douhun lebarnya miliaran mil. Ye Tianer tidak berani membayangkan betapa kuatnya serangan Ye Chen Feng. Tentu saja, Ye Chen Feng dengan lembut membelai kepala Ye Tianer. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di ruang misterius Tai Yi. Sebelum Ye Chen Feng bisa mengatakan apapun, celah muncul di ruang misterius. Suara Tai Yi terdengar. Dewa Wu Ji, dewa Giyok Surgawi, dewa kehidupan, sudah lama tidak bertemu. Ya, memang sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Ye Wu Ji berjalan ke ruang misterius dan melihat ke arah Tai Yi, yang sedang duduk bersila di atas awan. Dia mengenakan jubah putih dan tampak seperti makhluk abadi. Saudara Tai Yi, maukah kamu menebak mengapa keluarga kita ada di sini. Kami tidak punya niat baik, kata Tai Yi dengan tenang. Mengapa kamu berkata begitu, saudara Tai Yi? Ye Wu Ji tersenyum dan berkata, kami di sini untuk memberi tahu Anda tiga informasi penting. Informasi apa? Tai Yi bertanya dengan tenang. Dalam sepuluh tahun, jalan bintang kuno akan muncul di dunia dewa kekosongan. Kata Ye Wu Ji. Benar-benar. Tai Yi tidak bisa tetap tenang setelah mendengar berita ini. Sangat. Ye Wu Ji menganggup dan berkata, informasi kedua adalah Sen Huang akan segera keluar dari pengasingan. Sen Huang benar-benar tidak mati. Tai Yi tahu betapa menakutkannya Sen Huang. Dia tidak bisa tidak terlihat serius. Tai Yi berpikir sejenak dan bertanya, apa informasi ketiga? Mungkin ada peluang untuk menjadi dewa di jalan bintang kuno kali ini, kata Ye Wu Ji terkejut. Itu benar. Kata Tai Yi, kehilangan ketenangannya. Bahkan Ye Chen Feng memandang Ye Wu Ji. Ya, ini dihitung oleh Qiangu Kiyu. Ye Wu Ji menganggup dan berkata, Saudara Tai Yi, kamu telah diam selama bertahun-tahun. Bukankah sudah waktunya kamu kembali ke dunia dewa kekosongan. Ye Wu Ji, jangan bilang kamu ingin aku membantumu mendapatkan kesempatan menjadi dewa. Tai Yi berkata dengan tidak ramah. Benar. Bagaimana pendapatmu, Saudara Tai Yi? Ye Wu Ji menganggup dan berkata, Huff, Ye Wu Ji, bukankah kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Apa hubungan antara kamu dan aku? Mengapa aku harus mengambil risiko sebesar itu untuk membantumu menjadi dewa? Tai Yi mendengus dan berkata dengan kasar. Karena aku punya peluang lebih besar untuk menjadi dewa daripada kamu. Selain itu, aku bisa membantumu membalas dendam pada kaisar manusia. Aku juga bisa berjanji padamu bahwa jika aku menjadi dewa, aku akan memberimu sebuah dunia. Ye Wu Ji berkata dengan sabar. Tidak tertarik, Tai Yi menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Bagaimana jika aku memberikan hati kekacauan besar ini padamu? Ye Wu Ji mengira Tai Yi akan menolak, jadi dia tidak marah. Sambil berpikir, dia memanggil Grid Chaos Heart yang berat. Kamu benar-benar memiliki hati kekacauan besar. Melihat hati kekacauan besar di tangan Ye Wu Ji, mata Tai Yi berbinar. Jika dia bisa mendapatkan Grid Chaos Heart, dia bisa menggunakan kekuatan Grid Chaos Heart untuk mencapai puncak alam dewa kosong. Namun, memikirkan metode Ye Wu Ji, dia menekan keserakahannya dan berkata, Ye Wu Ji, jika aku tidak salah, kamu melakukan sesuatu pada hati kekacauan besar, kan? Tai Yi, kamu terlalu lemah. Kamu sudah kehilangan hati untuk menjadi dewa. Kenapa kamu masih keras kepala? Ye Wu Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sangat ditakuti oleh kaisar manusia sehingga kamu tidak berani kembali ke alam dewa kosong selama ratusan ribu tahun. Sekarang kamu dihadapkan pada kesempatan untuk menerobos ke alam dewa kosong. Puncak alam dewa kosong, kamu tidak berani mengambilnya. Katakan padaku, dengan kepengecutanmu, bagaimana kamu bisa menjadi dewa? Huff, aku tidak perlu kamu mengkhawatirkanku. Setelah Ye Wu Ji mengatakan itu, Tai Yi menjadi marah karena terhina. Baiklah, Tai Yi, jangan bertele-tele. Aku memang melakukan sesuatu pada hati kekacauan besar, tapi kamu juga melakukan sesuatu pada otak pemakan dewa anakku. Kata Ye Wu Ji, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Saya akan membatalkan trik di Grid Chaos Heart, dan Anda akan membatalkan trik di otak pemakan dewa. Oke, biarkan aku memikirkannya. Tai Yi memandang Ye Wu Ji dari atas ke bawah, tenggelam dalam pikirannya. Baiklah, pertama, patahkan tangan tersembunyi di hati gurun besar dan berikan padaku. Jika aku bisa memperbaikinya dan memastikan bahwa tidak ada masalah, aku akan melepaskan tangan tersembunyi di otak pemakan dewa dan memberikannya pada tanganmu. Putra, godaan untuk menerobos ke puncak alam dewa kosong terlalu besar. Setelah memikirkannya, Tai Yi memutuskan untuk mengambil resiko dan akhirnya setuju. Oke, Ye Wu Ji menganggup dan dengan paksa membuka kancing trik di hati kekacauan besar. Ye Wu Ji, kamu benar-benar mampu. Kamu benar-benar meninggalkan 36 batasan di Grid Chaos Heart, kata Tai Yi dengan wajah muram saat dia melihat Ye Wu Ji membatalkan trik di hati kekacauan besar. Huff, kamu juga mampu. Aku tidak bisa membatalkan trik di otak pemakan dewa. Ye Wu Ji mendengus dan berkata, Baiklah, aku akan memberimu hati kekacauan besar. Aku harap kamu menepati janjimu. Jangan khawatir. Mengambil hati kekacauan besar, Tai Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat. Dia segera meneteskan darahnya ke Grid Chaos Heart dan mencoba berkomunikasi dengannya. Setelah menyatu dengan darah Tai Yi, Grid Chaos Heart segera menjalin hubungan dengannya. Setelah memastikannya berulang kali, dia menemukan bahwa tidak ada masalah dengan Grid Chaos Heart dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Saat Grid Chaos Heart sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, ekspresi Tai Yi berubah. Dia memelototi Ye Wu Ji, yang tampak tenang, dan berkata, Ye Wu Ji, kamu pria tercelah. Kamu berbohong padaku. Aku berbohong padamu. Apa yang bisa kamu lakukan? 2.125 Ye Wu Ji, bukankah kamu menyebut dirimu pahlawan yang tak terkalahkan? Bagaimana kamu bisa melakukan hal tercelah seperti itu? Roh kehidupannya perlahan-lahan dikendalikan oleh Ye Wu Ji. Tai Yi panik dan menyerang Ye Wu Ji seperti orang gila. Namun, kemampuan bertarung Tai Yi tidak sebaik Ye Wu Ji. Kini setelah roh kehidupannya perlahan-lahan dikendalikan, dia bahkan tidak bisa menandingi Ye Wu Ji. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengaum karena marah. Ye Wu Ji mengirim Tai Yi terbang dengan pukulan dan menatapnya dengan arogan. Aku hanya seorang pahlawan, bukan pahlawan. Kamu yang pertama bersekongkol melawan anakku. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan hal yang sama padamu? Anda, Tai Yi sangat marah. Dia mengancam dengan keras, Ye Wu Ji, jangan dorong aku. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, aku akan membuat kamu dan putramu saling membunuh. Tai Yi, kamu ingin mengendalikan anakku dengan tipuan kecilmu itu. Kamu terlalu naif. Ye Wu Ji mencibir. Sambil berpikir, dia mengendalikan asal-usul devoring di otak pemakan dewa dan menghancurkan trik Tai Yi. Dia benar-benar kehilangan koneksi dengan otak pemakan dewa. Ini. Setelah kehilangan koneksi dengan otak pemakan dewa, Tai Yi kehilangan dukungan terbesarnya dan panik. Ye Wu Ji, selama kamu menyerah mengendalikanku, aku bersedia membantumu memperjuangkan tahta. Tai Yi tidak punya pilihan selain berkompromi. Namun, Ye Wu Ji tidak tergerak. Trik dalam hati primitif terus mengikis roh kehidupan Tai Yi dan akhirnya mengendalikannya. Ye Wu Ji, apakah kamu tidak takut aku akan meledakkan diriku dan merusak semua rencanamu? Tai Yi telah sepenuhnya menerima nasibnya sekarang karena roh kehidupannya dikendalikan oleh Ye Wu Ji. Dia memelototinya dengan mata merah darah dan meraung keras. Hah, meledakkan diriku sendiri. Tai Yi mendengus. Jika kamu mempunyai keberanian untuk meledakkan dirimu sendiri, menurutku kamu sudah kembali ke dunia dewa kekosongan sejak lama. Anda. Tai Yi menjadi gila saat Ye Wu Ji terus merobek bekas lukanya. Namun, dia sebenarnya tidak punya keberanian untuk bunuh diri. Dia hanya bisa mengatupkan giginya karena kebencian, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Baiklah, Tai Yi, apakah kamu ingin membalas dendam pada penguasa manusia? Jika kamu melakukannya, aku akan membantumu mencapai puncak alam dewa kekosongan. Melihat Tai Yi yang marah, Ye Wu Ji berkata dengan sabar, jika kamu bisa membantuku memenangkan tahta, aku tidak hanya akan memberimu kebebasan, tapi aku juga akan memberimu sebuah dunia. Ye Wu Ji, meskipun kamu kuat, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Shen Huang? Tai Yi bertanya, agak pasrah dengan nasibnya. Beri aku air suci tanpa akar dan biarkan aku memurnikan pil tertinggi perebutan surga. Lalu, aku akan mempunyai peluang 50% untuk mengalahkan Shen Huang dan mengambil kesempatan untuk menjadi dewa. Kata Ye Wu Ji. Kamu bisa membuat pil dewa perebutan surga. Mata Tai Yi membelalak kaget. Pelet surgawi perebutan surga adalah pelet tingkat tertinggi di dunia dewa kekosongan. Jika seseorang ingin menyempurnakan pelet ilahi perebutan surga, ia perlu mengumpulkan banyak benda yang tiada taranya. Selain itu, seseorang harus memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam dao alkimia agar dapat menyempurnakan pelet surgawi perebutan surga. Dan terakhir kali pil surgawi perebutan surga muncul, sudah hampir 1 juta tahun sejak saat itu. Ya, pada dasarnya aku telah mengumpulkan bahan-bahan utama untuk menyempurnakan pil dewa perebutan surga. Ye Wu Ji mengangguk. Tapi sejauh yang saya tahu, bahan utama pil dewa perebutan surga sudah lama punah. Kata Tai Yi. Bahan utama yang punah bisa diganti dengan origin energy. Ye Wu Ji berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, Tai Yi, waktu kita terbatas. Jika kita ingin mengambil kesempatan menjadi dewa dari Shen Huang, kita harus berpacu dengan waktu. Sekarang, berikan aku air suci tanpa akar. Aku akan membantumu menerobos ke puncak alam dewa kekosongan. Ah, baiklah. Tai Yi menghela nafas tanpa daya. Dia mengeluarkan air suci tanpa akar yang dia simpan selama bertahun-tahun dan menyerahkannya kepada Ye Wu Ji. Cheng Feng, kalian pergi dan urus-urusan pribadi kalian di benua Dohun. Setelah aku membantu Tai Yi menerobos ke puncak alam dewa kekosongan, kita akan kembali ke alam dewa kekosongan dan menyelesaikan masalah dengan manusia yang berdaulat, kata Ye Wu Ji sambil menyingkirkan air suci yang tak berakar. Baiklah. Rahasia tempat Tai Yi berada dan menuju ke Kerajaan Ilahi Sembilan Pedang. Berita kembalinya Ye Chen Feng dan yang lainnya menyapu seluruh dunia tengah seperti badai. Seluruh dunia tengah sedang gempar. Semua pasukan bergegas ke Istana Sembilan Pedang untuk mengunjungi Ye Chen Feng. Bahkan banyak tokoh penting yang belum menampakkan diri keluar dari pengasingan. Yaner, kenapa kamu dan Tianer tidak ikut bersama kami ke alam dewa kekosongan? Ye Chen Feng berkata dengan lembut sambil dengan lembut memeluk tubuh lembut Sui Han Yan yang menggoda dan cantik. Sui Han Yan meringkuk di dada kuat Ye Chen Feng. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menolaknya dengan bijaksana. Tidak, alam dewa kekosongan bukan milikku. Ini rumah kita. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tinggal di sini dan melindungi rumah kita. Jika suatu hari kamu lelah, kembalilah dan temukan aku. Ah, baiklah kalau begitu. Ye Chen Feng tahu bahwa Sui Han Yan adalah wanita yang sangat keras kepala. Persuasi sebanyak apapun tidak akan berhasil. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Ia hanya bisa melampiaskan kerinduannya yang tiada habisnya dalam pelukan mereka. Setelah kembali ke Istana Sembilan Pedang, Ye Chen Feng menghabiskan setiap hari bersama Sui Han Yan, Yueni Chang, Xia Wendi, dan Ye Tianer, menemani mereka bermain. Oh benar, Cheng Feng, aku akan mengajakmu bertemu beberapa teman. Suatu hari, Sui Han Yan, yang mengenakan rok kasa merah menyala yang menggambarkan sosok menggoda dan memancarkan aroma samar, menemukan Ye Chen Feng dan berpura-pura menjadi misterius. Siapa? Ye Chen Feng menatap mata menawan Sui Han Yan dan bertanya. Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Sui Han Yan dengan lembut menarik tangan Ye Chen Feng dan terbang menjauh dari Istana Sembilan Pedang, menuju hutan pegunungan kuno tidak jauh darinya. Jian Chen, Jian Moli, dan Jian Tianzi, di Lingge. Ciwa Ye Chen Feng sangat kuat. Setelah terbang keluar dari hutan pegunungan, dia segera merasakan lima aura familiar di lembah terpencil. Namun, dia tidak ingin melihat Jian Tianzi, takut akan canggung jika dia melihatnya. Ayo pergi, menurutku mereka akan sangat senang bertemu denganmu. Sambil ragu-ragu, Sui Han Yan menarik Ye Chen Feng ke lembah terpencil. Cheng Feng. Jian Chen, yang sedang berlatih pedangnya di lembah, tiba-tiba melihat dua sosok buram muncul. Ketika dia melihat salah satu dari mereka adalah legenda benua Dohun, Ye Chen Feng, matanya membelalak dan dia berteriak kegirangan. Saudara Jian Chen, sudah lama tidak bertemu. Melihat Jian Chen menerobos ke nirvana, Ye Chen Feng tidak bisa menahan senyum. Mendengar keributan di lembah, Jian Moli, Jian Tianzi, di Lingge, dan yang lainnya muncul. Melihat Jian Tianzi lagi, Ye Chen Feng menemukan bahwa wajah dingin Jian Tianzi tidak menunjukkan rasa malu, seolah-olah dia telah melupakan kesalahpahaman yang indah. Di Lingge juga tidak menunjukkan permusuhan yang kuat terhadap Ye Chen Feng. Beberapa dari mereka dengan gembira duduk bersama dan menceritakan pengalaman mereka selama beberapa tahun terakhir. Waktu berlalu hari demi hari dan Ye Chen Feng tinggal di benua Dohun selama lebih dari setahun. Selama tahun ini, dia juga melakukan perjalanan ke kerajaan Zijin untuk mengunjungi keluarga Ye, serta Ji Qing Sui dan Bai Xia yang telah menjadi Dewi Perang Kerajaan Zijin. Selama tinggal di benua Roh Pertarungan, Ye Chen Feng telah mengunjungi hampir semua temannya, tetapi dia belum melihat Heaven Plucker. Namun, dia percaya bahwa dengan kekuatan dan kemampuan Heaven Plucker, tidak ada seorang pun di benua Dohun yang dapat mengancam nyawanya. Mungkin saja mereka tidak bertemu hanya karena takdir. Sementara Ye Chen Feng tinggal di benua Dohun dan menikmati kedamaian yang langka ini, Badai tiba-tiba melonjak di kedalaman laut misterius, mengejutkan seluruh Senior Tai Yi sudah menerobos ke puncak alam Dewa Nihiliti. Kita juga harus pergi. Ye Chen Feng menikmati kehidupan yang damai ini. Dia tahu bahwa begitu dia kembali ke alam Nihiliti Gad, dia harus menghadapi Badai berdarah yang lebih brutal. Terlebih lagi, pertempuran para dewa akan segera dimulai. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan dalam pertempuran para dewa. Namun, dia tahu bahwa nasibnya sudah terikat pada pertempuran para dewa. Tidak ada jalan kembali. Yaner, Tianer, Yuyan, aku pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Jika aku punya waktu, aku pasti akan datang mengunjungimu. Ye Chen Feng memeluk Sui Han Yan, Jiao Yuyan, dan Ye Tianer erat-erat sambil dengan enggan mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak tahu apakah perpisahan ini akan abadi. Kami akan menunggumu. Sui Han Yan dan dua lainnya berkata sambil berlinang air mata. 2126 Tanah Suci Kun Lun adalah salah satu dari dua tempat suci umat manusia. Itu terletak di gunung langit Kun Lun dan mengendalikan nasib umat manusia. Karena kehancuran istana kenaikan, Tanah Suci Kun Lun mengaktifkan formasi susunan terkuatnya dan menolak semua pengunjung. Apa yang terjadi? Tanah Suci Kun Lun benar-benar menutup gunungnya. Benar, Tanah Suci Kun Lun tidak pernah menutup gerbang gunungnya. Apa yang terjadi? Kenapa? Kamu tidak tahu kenapa Tanah Suci Kun Lun menutup gerbang gunungnya. Sementara para kultifator manusia yang datang ke Tanah Suci Kun Lun untuk menjadi murid, pengunjung, dan pemujaan sedang berdiskusi dengan penuh semangat, seorang pria berjubah putih yang tidak tinggi dan bermata datar, berbicara. Kamu tahu? Begitu pria berjubah putih itu selesai berbicara, sepasang mata tertuju ke arahnya. Tanah Suci Kun Lun menutup gerbang gunungnya dan menghancurkan istana kenaikan. Pria berjubah putih itu berkata perlahan, menurut sumber terpercaya, orang yang menghancurkan istana kenaikan adalah seorang kultifator manusia. Orang itu sangat ambisius. Setelah menghancurkan istana kenaikan, dia ingin menghancurkan Tanah Suci Kun Lun dan menyatukan umat manusia. Balapan. Apa? Ada hal seperti itu? Para manusia kultifator yang berkumpul di luar gunung langit Kun Lun sangat marah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh pria berjubah putih itu. Apakah kamu tahu nama Al Gojo itu? Aku dengar orang itu bernama Ye Chen Feng, kata pria berjubah putih itu dengan sengaja. Ye Chen Feng, dari mana asal orang ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Tidak peduli siapa dia, dia adalah pendosa umat manusia karena membunuh bangsanya sendiri. Langit tidak akan membiarkan dia pergi, kata seorang kultifator manusia dengan kemarahan yang benar. Bukan itu yang dia katakan. Ada alasan lain mengapa istana kenaikan dihancurkan. Seorang pria jangkung dan tegap dalam jubah dauis hitam perlahan berjalan mendekat dan berkata, selain itu, kaisar manusia tidak sebaik yang kamu kira. Dia adalah penyebab utama di balik jatuhnya ras manusia. Omong kosong asteris T, beraninya kamu memfitnah kaisar manusia. Apakah kamu percaya bahwa aku akan mengulitimu hidup-hidup? Seorang lelaki tua berambut putih menatap marah ke arah lelaki berjubah hitam dengan sepasang mata seperti harimau, dan berkata dengan marah karena malu. Pria tua berambut putih itu bukan satu-satunya yang marah. Para kultifator manusia yang berkumpul di luar gunung abadi Kunlun juga sangat marah. Mereka mengepung pria berjubah hitam itu. Terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang, juga, akulah Ye Chen Feng yang baru saja kamu bicarakan. Apa, kamu Ye Chen Feng? Para pembudidaya manusia yang marah tercengang. Banyak kultifator manusia yang ingin memberi pelajaran pada Ye Chen Feng sekarang mundur. Ye Chen Feng bisa menghancurkan istana kenaikan dengan satu tangan, jadi membunuh mereka akan sangat mudah. Ye Chen Feng, apa yang kamu lakukan di Tanah Suci Kunlun? Jangan bilang kamu masih ingin menyerang Tanah Suci Kunlun. Apakah kamu lupa asalmu-asalmu? Pria tua berambut putih yang baru saja menegur Ye Chen Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia berbicara dengan kemarahan yang benar. Aku datang ke Tanah Suci Kunlun untuk menyelesaikan masalah dengan kaisar manusia dan mengungkapkan identitas aslinya. Ye Chen Feng tidak marah sama sekali saat dia menjelaskan dengan tenang. Huff, jika kamu ingin berurusan dengan kaisar manusia, kamu harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Orang tua berambut putih itu berkata seolah sedang menghadapi kematian. Benar, masih ada aku. Bunuh kami jika kamu punya nyali. Beberapa pembudidaya manusia yang tidak takut mati berdiri di samping lelaki tua berambut putih itu dan membentuk tembok manusia di depan Ye Chen Feng. Semuanya, ayo bubar, kehancuran istana kenaikan benar-benar kesalahan kita sendiri. Pada saat ini, Yue Nisang yang menawan dan mempesona, yang mengenakan gaun hijau giok, perlahan berjalan mendekat dan berkata, Kamu, Orang Suci Federmun. Yue Nisang sangat terkenal di kalangan umat manusia. Banyak manusia kultifator telah melihatnya sebelumnya dan mengenalinya. Ya, aku Federmun. Yue Nisang menganggup dan berkata, saya dapat menjamin dengan integritas saya bahwa Istana Ascension telah sangat dekat dengan ras ilahi selama ini. Istana Ascension telah lama melupakan misi dan warisannya. Saat dia berbicara, sebuah batu memori muncul di tangan Yue Nisang. Ketika dia menyuntikkan kekuatan sucinya ke dalam batu memori, adegan Ye Chen Feng dan Yuhua Sen bertaruh, dan Yuhua Sen menarik kembali kata-katanya dan bergabung dengan ras surgawi dan ras iblis untuk menghadapi Ye Chen Feng muncul di depan. Dari semua orang. Ini, ini. Melihat pemandangan di depan mereka, lelaki tua berambut putih dan yang lainnya semuanya tercengang. Pemandangan di depan mereka telah membalikkan semua yang mereka ketahui. Ketika para pembudidaya manusia yang berkumpul di luar tanah suci Kunlun semuanya tertarik dengan pemandangan di langit, sebuah suara keras meledak di langit seperti guntur. Taiyi datang berkunjung. Suara menderu bergema di kehampaan. Suaranya sangat keras sehingga formasi pembatas yang menutupi gunung Kunlun mulai bergetar. Ye Wuji ada di sini untuk berkunjung. Begitu suara Taiyi turun, suara Ye Wuji terdengar lagi, mengguncang kaki para pembudidaya manusia yang berkumpul di luar gunung Kunlun. Beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka duduk di tanah, wajah mereka pucat. Dewa Phoenix ada di sini untuk berkunjung. Dewa Naga datang berkunjung. Mengejar Dewa Matahari ada di sini untuk berkunjung. Suara Ye Wuji, Taiyi, dan Dewa Naga bercampur menjadi satu, membentuk suara yang menggemparkan, langsung mematahkan formasi pembatas di atas gunung Kunlun. Saat berikutnya, Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang ke dalam kehampaan, melewati formasi pembatas yang rusak dan memasuki gunung Kunlun yang seperti peri. Beraninya kamu, mereka yang masuk tanpa izin di tanah suci Kunlun akan dibunuh tanpa ampun. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya masuk ke gunung Kunlun, sejumlah besar penggarap kuat tanah suci Kunlun terbang keluar, mencoba menghentikan mereka. Namun, kekuatan tempur Ye Chen Feng dan yang lainnya terlalu menakutkan, terutama Ye Wuji, Taiyi, dan Dewa Naga. Mereka semua adalah kultifator kuat di puncak alam Dewa Kekosongan. Saat Taiyi melambaikan lengan panjangnya, riak energi yang padat muncul di seluruh ruang, secara langsung mengirimkan murid-murid tanah suci Kunlun yang datang untuk menghentikan mereka terbang. Namun, mereka tidak dibunuh. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di tanah suci Kunlun di kedalaman gunung langit Kunlun seperti pisau panas menembus mentega, formasi cahaya besar menghalangi jalan mereka. Aura yang menakutkan membuat mereka merasa seperti sedang menghadapi bencana. Kaisar manusia, ada teman lama di sini. Beginikah caramu menyambutku? Setelah menyatu dengan Great Desolation Heart dan melangkah ke puncak alam Dewa Kekosongan, Taiyi mendapatkan kembali harga dirinya yang dulu. Dia meraung, dan kekuatan kehancuran besar menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi raksasa dengan langit di atas kepalanya dan pegunungan di bawah kakinya. Dia melayangkan pukulan, langsung menghancurkan formasi cahaya besar yang menghalangi mereka. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh gunung Kunlun dengan hebat, dan cahaya tak berujung bersinar di tanah suci Kunlun. Pembentukan Ketika pukulan Taiyi menghancurkan formasi tanah suci Kunlun, ratusan murid tanah suci Kunlin terbang keluar dan dengan cepat membentuk formasi pedang, menghalangi Ye Chen Feng dan yang lainnya. Yuxin Melihat wanita cantik di tengah formasi, Yue Ye Ming langsung mengenalinya. Dia adalah Ling Yuxin, orang yang dia rasakan. Ye Chen Feng, Yue Ye Ming, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu lupa darahmu sendiri? Asal muasalmu sendiri. Kamu ingin menghancurkan tanah suci Kunlun? Ling Yuxin, yang mengenakan jubah seni bela diri putih dan memegang pedang panjang yang tajam, menatap Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng saat dia berbicara. Yuxin, Kaisar manusia adalah orang yang memiliki ambisi umat manusia. Jangan bekerja untuknya lagi. Yue Ye Ming memandangi wajah cantik Ling Yuxin dan terus membujuknya. Huff, Yue Ye Ming, apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Kaisar manusia adalah pemimpin tanah suci Kunlun dan dia adalah dewa di hati setiap orang. Ling Yuxin mendengus dingin, tidak tergerak. Yuxin, Ye Ming benar. Kaisar manusia adalah orang yang menyebabkan jatuhnya umat manusia, tambah Ye Chen Feng. Berhentilah bertingkah, kalian berdua bersaudara. Aku tidak akan mempercayaimu. Ling Yuxin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala. Ye Chen Feng terdiam. Yuxin, jangan bicara omong kosong. Ye Chen Feng adalah ayahku, bukan saudaraku. Yue Ye Ming berkata tanpa daya. 2.127. Yue Ye Ming, apakah kamu sudah gila? Ling Yuxin menatap Yue Ye Ming dengan dingin, dia tidak bisa menerima hubungan antara Ye Chen Feng dan Yue Ye Ming. Baiklah, Ye Ming, kami akan menjelaskannya pada Yuxin setelah kami menangkapnya. Ye Chen Feng tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Dia siap menghancurkan formasi dan menangkap Ling Yuxin. Formasi pedang ilahi Kun Lun, bunuh semua iblis. Murid Ling Yuxin menyusut. Dia mengendalikan formasi pedang ilahi Kun Lun yang kuat dan menebas Ye Chen Feng dan yang lainnya. Serahkan padaku. Tai Yi belum kembali selama ratusan ribu tahun. Kali ini, dia mencoba yang terbaik untuk memamerkan kekuatannya. Dia segera mengendalikan Chaos Giant untuk menyerang. Dia mematahkan ribuan pedang ilahi yang tak terkalahkan dengan satu pukulan, mengguncang formasi pedang ilahi Kun Lun dengan keras. Tai Yi, beraninya kamu kembali. Ketika Tai Yi mengaktifkan Chaos Heart dan mengguncang formasi pedang ilahi Kun Lun terus-menerus, terdengar raungan marah. Yu Hua Shen, yang hampir mati di istana Yu Hua, muncul bersama beberapa master alam dewa kosong di Kun Lun. Itu kamu. Melihat Yu Hua Shen, Tai Yi, yang pernah menjadi manusia paling kuat, langsung mengenalinya. Senior Tai Yi, apa hubungan antara Yu Hua Shen dan penguasa manusia? Ye Chen Feng tidak menyangka Tai Yi mengenal Yu Hua Shen. Dia dengan cepat bertanya. Dia seharusnya menjadi putra penguasa manusia, kata Tai Yi. Putra, mata Ye Chen Feng membelalak kaget. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia menerima hubungan antara Yu Hua Shen dan penguasa manusia. Itulah satu-satunya alasan mengapa penguasa manusia membiarkan Yu Hua Shen tinggal dan membiarkannya menerobos ke alam dewa kekosongan akhir, mengendalikan batu tiga kehidupan dan tanah suci manusia. Batu tiga kehidupan, pembunuhan tiga kehidupan. Dalam keterkejutannya, Yu Hua Shen memanggil batu tiga kehidupan, sebuah harta karun tertinggi. Dia mengendalikan tri-lifestone untuk menembakkan tri-lifelight yang tak ada habisnya, yang menyerang Ye Chen Feng seperti air pasang. Lonceng takdir. Batu tiga kehidupan lebih kuat daripada artefak dewa kosong biasa. Shen Yao Tian segera memanggil Bell of Destiny untuk melawan serangan tersebut. Ledakan. Ketika kekuatan penciptaan yang mengerikan menghantam lonceng penciptaan, Bell berbunyi keras, mengguncang seluruh kehampaan dan menyebabkan area yang luas runtuh. Langit-langit ilahi dengan kuat menetralkan serangan batu tiga kehidupan, dan Tai Yi sekali lagi melepaskan aliran kekuatan untuk menyerang formasi pedang ilahi Kunlun. Kekuatan lebih dari seratus miliar kilogram menyebabkan murid istana kenaikan dalam formasi muntah darah, dan retakan juga muncul pada formasi pedang ilahi Kunlun raksasa. Formasi pedang ilahi Kunlun telah rusak. Dewa Phoenix dan Shen Yao Tian mulai bergerak. Mereka melepaskan api ilahi Phoenix yang membara dan langsung menekan Yuhua Shen. Empat dewa kosong yang muncul bersama Ye Chen Feng disingkirkan oleh naga leluhur yang telah diubah oleh dewa naga asli. Mereka bukan ancaman bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya. Saat tanah suci Kunlun berada dalam bahaya, cahaya pedang yang tak terkalahkan melonjak ke langit, mengganggu cakrawala, dan menebas ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan kekuatan jalan pedang yang tak terbatas. Kaisar manusia, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Cahaya pedang yang mengejutkan datang. Ye Wu Ji meraung dan menghadapinya dengan tangan kosong. Dia mengayunkan tinjunya yang sombong dan menghancurkan cahaya pedang itu dengan satu pukulan. Ye Wu Ji, kenapa kamu harus memaksaku? Kamu harus tahu bahwa kamu dan aku memiliki musuh yang sama. Kita harus bergabung untuk melawan Shen Huang. Kaisar manusia terbang keluar dari tanah suci Kunlun. Dia mengenakan jubah emas gelap dengan pola naga, mahkota di kepalanya, dan sepatu bot berskala naga. Pedang kaisar manusia emas tergantum di punggungnya. Aku di sini kali ini untuk membalaskan dendam Tai Yi, kata Ye Wu Ji keras, sambil menatap kaisar manusia yang bersembunyi dengan sangat baik. Aku di sini Tai Yi hanyalah seorang pecundang, dan aku tahu di mana dia bersembunyi. Aku tidak membunuhnya karena dia kehilangan keinginan untuk memperjuangkan tahta, kaisar manusia berkata dengan dingin, memandang Tai Yi dengan jijik. Kaisar manusia, setelah aku mencapai puncak alam dewa kosong, ayo selesaikan semua dendam di antara kita hari ini. Mata kaisar manusia benar-benar membuat marah Tai Yi. Dia berkata dengan gigi terkatuk. Jadi bagaimana jika kamu sudah mencapai puncak alam dewa kosong? Jika Anda tidak memiliki keinginan untuk mengorbankan diri sendiri dan keberanian untuk bertarung tanpa rasa takut, bagaimana Anda bisa melawan saya? Kekuatan Tai Yi tidak seperti dulu lagi, tetapi di mata kaisar manusia, hanya Ye Wu Ji yang benar-benar bisa mengancamnya. Kaisar manusia, aku akan memberitahumu jika aku memiliki kekuatan untuk mengalahkanmu. Tai Yi sangat marah. Dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan jantung primitif dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Dia memanggil pedang pemakan dewa, artefak dewa kosong terhebat, dan menebas kaisar manusia. Hancur. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya membekukan seluruh ruangan, membelahnya menjadi dua. Baiklah, karena kamu ingin tahu perbedaan antara kamu dan aku, akan kutunjukkan padamu. Menghadapi pancaran pedang pemakan dewa Tai Yi, kaisar manusia dengan lembut melambaikan tangannya. Seketika, cahaya pedang tertinggi muncul. Seperti gunung pedang yang meletus, ia langsung menghancurkan serangan Tai Yi. Sangat kuat, kaisar manusia ini sebenarnya sangat kuat. Ayah, bisakah kamu merasakan kekuatan sejati kaisar manusia? Ye Chen Feng bertanya secara telepati. Dia tidak menyangka kaisar manusia begitu kuat sehingga dia bisa mematahkan serangan Tai Yi dengan lambayan tangannya. Jika aku tidak salah, dia seharusnya memiliki satu kaki di puncak alam dewa kosong. Selain itu, dia memiliki harta yang memungkinkan dia memiliki kekuatan tempur puncak alam dewa kosong untuk waktu yang singkat. Tanda seru petik dua, kata Ye Wu Ji dengan sungguh-sungguh. Ayah, apakah kamu punya kesempatan untuk mengalahkannya? Meskipun Ye Chen Feng belum pernah melihat yang maha kuasa di puncak alam dewa kosong, dia tahu bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara puncak alam dewa kosong dan puncak alam dewa kosong. Jika kaisar manusia bisa memiliki kekuatan tempur puncak alam dewa kosong dalam waktu singkat, itu akan sangat menakutkan. Kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal. Selama dia belum mencapai puncak alam dewa kosong, aku bisa mengalahkannya. Kata Ye Wu Ji dengan tegas. Saat dia berbicara, Tai Yi memaksakan keinginannya secara ekstrim. Sambil memegang pedang pemakan dewa, dia terus-menerus takut semua orang. Bas, bas, bas. Saat serangan Tai Yi mendekat, pupil mata kaisar manusia mengerut. Diiringi serangkaian teriakan pedang yang memekakkan telinga, pedang kaisar manusia melonjak ke langit. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Ini menghancurkan serangan Tai Yi dan memaksanya mundur. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari dadanya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Melihat tanda pedang di dadanya, Tai Yi tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia tidak percaya bahwa kekuatan kaisar manusia menjadi begitu menakutkan. Meskipun dia telah mencapai puncak alam dewa kosong, dia bukanlah tandingan kaisar manusia bahkan dengan bantuan hati primitif. Saat Tai Yi masih sok, ekspresinya berubah. Dia melihat kaisar manusia memegang pedang kaisar manusia dan menebasnya. Saat pedang itu ditebas, langit dan bumi seakan berhenti. Yang tersisa hanyalah cahaya pedang yang menembus alam semesta. Merasakan teror pedang kaisar manusia, Tai Yi segera menggunakan teknik yang kuat untuk melawan pedang tersebut. Namun, pedang kaisar manusia terlalu kuat. Dalam sekejap, ia merobek semua teknik Tai Yi. Pedang itu mendarat di tubuhnya dan membuatnya terbang. Tubuhnya hampir terbelah dua. Dia terluka parah. Setelah melukai Tai Yi dengan satu serangan, kaisar manusia mengalihkan pandangannya ke arah Yewuji dan bertanya dengan nada dominan, Yewuji, aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah kamu bersikeras menjadi musuhku? Kaisar manusia, kamu dan aku ditakdirkan untuk menjadi musuh. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Yewuji menjawab dengan tegas. Ayo pergi. Ayo bertarung di luar angkasa. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Ayo bertarung di luar angkasa. 2128 Siapapun yang masuk ke Tanah Suci Kunlun akan dibunuh tanpa ampun. Suara yang keras dan tanpa emosi tiba-tiba terdengar dari bayangan cahaya lima warna yang ditinggalkan oleh kaisar manusia. Bayangan cahaya lima warna itu pecah, memperlihatkan manusia batu setinggi enam kaki yang tampak seperti diukir dari batu dewa lima warna. Matanya memancarkan aura dao yang kuat, dan dia memegang kapak raksasa di tangannya. Jenderal Batu Kekacauan, penjaga makam kekacauan, telah ditundukkan oleh kaisar manusia. Melihat manusia batu lima warna itu, Sen Yaotian segera mengenalinya. Dia adalah penjaga makam kekacauan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Pada zaman purba, makam kekacauan sama terkenalnya dengan makam kekacauan. Namun, makam kekacauan telah lama ditaklukkan, jadi tidak ada legenda tentang makam kekacauan. Serahkan Jenderal Batu Kekacauan ini padaku. Mata Dewa Naga Pertama menyipit. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melintasi ribuan meter dalam sekejap, muncul di depan Jenderal Batu Kekacauan. Tangan tuanya yang kurus berubah menjadi cakar naga yang tajam dan meraih Jenderal Batu Kekacauan. Dewa Naga Pertama dengan cepat meraih Jenderal Batu Kekacauan, dan Jenderal Batu Kekacauan dengan cepat meninju, bertemu langsung dengan cakar naga Dewa Naga Pertama. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba memaksa Dewa Naga Pertama mundur. Kekuatan Tempur Dewa Nihiliti Puncak Setelah bentrokan langsung ini, Dewa Naga Pertama mengetahui kekuatan Jenderal Batu Kekacauan. Wajah keriputnya tanpa sadar berubah serius. Meskipun Dewa Naga Pertama juga merupakan Dewa Nihiliti Puncak, Jenderal Batu Kekacauan tidak bisa dihancurkan. Dengan kekuatan tempur Dewa Naga Pertama, akan sulit untuk menekannya, apalagi mengalahkannya. Dewa Naga Pertama, aku di sini untuk membantumu. Taiyi, yang baru saja terluka oleh kaisar manusia, dengan cepat menelan pil Nihiliti Sol untuk menekan lukanya. Dia terbang dengan pedang pemakan Dewa dan melawan Jenderal Batu Kekacauan bersama dengan Dewa Naga Pertama. Saat Dewa Naga Pertama dan Taiyi bertarung sengit dengan Jenderal Batu Kekacauan, Sen Yaotian turun tangan dan meningkatkan kekuatan lonceng takdir secara maksimal. Itu menghancurkan formasi pedang ilahi Kunlun seperti gunung. Engah kepulan-kepulan. Formasi pedang ilahi Kunlun pecah, dan Ling Yuksin, yang berada di tengah formasi, langsung terluka. Darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya yang halus menjadi pucat. Yu Xin. Ketika Ling Yuksin kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke tanah, Yue Ye Ming dengan cepat terbang dan menangkapnya dalam pelukannya untuk mencegahnya terluka. Biarkan aku pergi, aku perintahkan kamu melepaskan aku. Ling Yuksin adalah orang suci di Tanah Suci Kunlun dan sangat setia pada Tanah Suci Kunlun. Dia segera meronta dalam pelukan Yue Ye Ming. Yuksin, dengarkan aku. Penguasa manusia tidak sebaik yang kamu kira. Terlebih lagi, pertempuran para dewa akan segera dimulai. Kemungkinan besar kamu akan mengorbankan dirimu. Demi dia, Yue Ye Ming memeluk rat tubuh lembut Ling Yuksin dan berkata dengan keras. Yue Ye Ming, tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak ada gunanya. Aku hanya tahu bahwa apa yang kamu lakukan sekarang adalah mendorong umat manusia ke dalam lubang api. Ling Yuksin tidak mengetahui cerita di dalamnya, jadi dia tidak mendengarkan penjelasan Yue Ye Ming dan terus berjuang. Sai, aku tahu kamu tidak akan mendengarkan apapun yang aku katakan saat ini, tapi kamu harus ingat bahwa aku tidak akan berbohong padamu karena aku mencintaimu. Yue Ye Ming menatap wajah pucat Ling Yuksin dan mendesah pelan, menyebabkan dia pingsan. Pada saat ini, Ye Chen Feng tiba di samping Ling Yuksin, memanggil otak pemakan dewa dan langsung mengirimkannya ke lautan jiwanya. Memang benar, ada segel di jiwa Yuksin. Ketika otak pemakan dewa memasuki lautan jiwa Ling Yuksin, Ye Chen Feng merasakan kekuatan segel. Dia segera mengendalikan otak pemakan dewa dan dengan paksa melahap segelnya, menyelesaikan krisis Ling Yuksin. Ye Ming, pertempuran ini terlalu berbahaya. Yang perlu kamu lakukan adalah melindungi dirimu dan Yuksin. Serahkan sisanya pada kami. Setelah krisis Ling Yuksin teratasi, Ye Chen Feng mengambil kembali otak pemakan dewa. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia bergabung dalam pertempuran, bersiap untuk membunuh Yu Huasen dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, murid Ye Chen Feng menyusut. Dia melihat lebih dari 10 Master Alam Dewa Kosong dengan aura yang sangat menakutkan terbang keluar dari Tanah Suci Kunlun dan muncul di samping Yu Huasen. Dilihat dari aura para Master Alam Dewa Kosong ini, dua di antara mereka telah benar-benar melangkah ke Alam Dewa Kosong seutuhnya. Lima dari mereka adalah Master Rilem Dewa Kosong Akhir, dan sembilan sisanya adalah Master Rilem Dewa Kosong Tingkat Menengah. Tanah Suci Kunlun Sangat Kuat. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa Tanah Suci Kunlun menyembunyikan ahli yang begitu menakutkan. Kekuatan Tanah Suci Kunlun saat ini tidak jauh lebih lemah dibandingkan suku Kerajaan Surgawi, suku Langit Ilahi, dan suku Iblis. Itu berkali-kali lebih kuat dari suku kuno dan suku naga. Dewa Pedang, Dewa Salju, Dewa Suci Dayan, Dewa Perang Bayang. Taiyi mengenali selusin Dewa Virtual Yang Maha Kuasa yang tiba-tiba muncul. Seperti dia, orang-orang ini adalah pilar mutlak suku manusia selama zaman purba. Beberapa dari mereka bahkan adalah Tuhan. Namun, setelah Perang Zaman Purba, yang maha kuasa dari suku manusia ini semuanya telah lenyap, dan kekuatan keseluruhan suku manusia telah turun hingga ekstrim. Orang-orang ini tidak punya jiwa. Mereka sudah mati. Mereka adalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Dewa kehidupan memiliki pencapaian tingkat tinggi dalam roh kehidupan. Dia segera mengetahui orang-orang ini. Boneka, penguasa manusia mengubah begitu banyak Dewa Kosong dari suku manusia menjadi boneka. Taiyi tidak menyangka penguasa manusia begitu kejam. Dia senang dia bersembunyi di batas bawah. Kalau tidak, dia akan mengalami nasib yang sama seperti orang-orang ini. Bunuh mereka semua, biarkan tidak ada yang hidup. Yuhu Asen memerintahkan dengan wajah galak. Kekosongan ilahi senior, kuno abadi senior, dewa jahat, tauti, binatang kekacauan ilahi. Keluarlah. Menghadapi lebih dari 10 Dewa Kosong dari suku manusia selama zaman primordial, Ye Chen Feng merasakan tekanan. Dia dengan cepat memanggil Divine Void dan yang lainnya dari alam semesta untuk menghadapi mereka. Untungnya, Langit Giyok Ilahi, Dewa Kehidupan, dan Dewa Phoenix semuanya merupakan Dewa Kosong dari alam Dewa Kosong Puncak. Ketiganya cukup untuk mengendalikan situasi. Yuhu Asen, aku akan membunuhmu hari ini. Di Langit Giyok Suci, ketika Dewa Phoenix dan yang lainnya bertarung dengan boneka Dewa Pedang, Ye Chen Feng menyadari bahwa Dewa Pedang, yang dikendalikan oleh penguasa manusia, tampaknya adalah orang yang telah meninggalkan Kitab Suci Dewa Pedang di dalam. Sekte Surga berkabut. Dia setengah guru bagi Ye Chen Feng. Ye Chen Feng menjadi marah dan menyerang Yuhu Asen. Dia ingin membunuh Yuhu Asen untuk membalaskan dendam para pejuang alam Dewa Etiril yang tidak bersalah itu. Cheng Feng, hati-hati. Batu tiga kehidupan berada pada level yang sama dengan senjata penciptaan ilahi. Divine Jade Sky, yang bertarung sengit dengan Dewa Salju, yang mengenakan pakaian seni bela diri putih dan memancarkan aura yang sangat dingin, memperingatkan ketika dia melihat Ye Chen Feng menyerang Yuhu Asen. Jangan khawatir, ibu. Aku akan membunuhnya. Di ruang penciptaan, kekuatan Ye Chen Feng tidak seperti dulu. Roh Pedang dan bentuk Dharma Caotik miliknya telah mengalami perubahan kualitatif. Dia menggabungkannya dengan bentuk Dharma Caotik, hati Tuhan, dan membakar darah primordialnya. Kekuatan tempurnya langsung ditingkatkan ke alam puncak Dewa Kosong. Retakan. Ruang di depan Yuhu Asen tidak dapat menahan kekuatan pedang dan retak. Esensi pedang yang kuat menciptakan ruang hampa, yang terus runtuh. Batu tiga kehidupan, kekuatan tiga kehidupan. Merasakan teror pedang Ye Chen Feng, Yuhu Asen segera membuang batu tiga kehidupan. Dia menggunakan kekuatan tiga kehidupan di batu tiga kehidupan untuk melawan kekuatan pedang Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Murid Yuhu Asen menyusut. Dia menggabungkan batu tiga kehidupan ke dalam tubuhnya dan mengendalikan kekuatan tanah leluhur tanah suci Kun Lun untuk bergabung ke dalam tubuhnya. Tanah leluhur dari tanah suci Kun Lun sangatlah kuat. Setelah menggabungkan batu tiga kehidupan dan tanah leluhur tanah suci Kun Lun, kekuatan Yuhu Asen meningkat ke alam Dewa Kosong Puncak, yang sama dengan Ye Chen Feng. Mati. 2.129. Chaos Field, gabungkan. Yuhu Asen menusukkan tombaknya ke Ye Chen Feng. Ye Chen Feng langsung bergabung dengan area kekacauan dan meningkatkan kekuatannya hingga hampir 200 miliar kilogram. Sambil memegang pedang asal universal, dia maju untuk menghadapi serangan itu. Pedang universal berbenturan dengan tombak naga melingkar emas dan kekuatan ledakannya mengoyak ruang. Inilah kekuatan tiga kehidupan. Merasakan kekuatan misterius dalam tombak naga melingkar emas, Ye Chen Feng segera menebak bahwa itu adalah kekuatan tiga kehidupan. Hanya kekuatan tiga kehidupan yang mampu menahan serangan dari medan kekacauan dengan mudah. Setelah bentrokan langsung, Ye Chen Feng dan Yu Hua Sen terus menyerang satu sama lain. Serangan mereka terjalin seperti gelombang pasang dan menciptakan gelombang besar. Kanon Dewa Levitasi Yu Hua Sen sedikit terkejut karena dia tidak bisa menekan Ye Chen Feng setelah bergabung dengan kekuatan batu tiga kehidupan dan vena leluhur. Dia dengan cepat mengubah langkahnya dan mendapatkan Canon Levitation God. Puluhan ribu bulu ringan muncul dan menyerang Ye Chen Feng. Waktu berhenti. Sementara Ye Chen Feng dengan cepat mendapatkan Canon Dewa Pengangkatan, Ye Chen Feng tiba-tiba menghentikan waktu di sekitarnya dan dengan paksa mengganggu frekuensi bulu ringan Yu Hua Sen. Lalu, Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat. Dia menusupkan pedangnya ke dada Yu Hua Sen dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat Yu Hua Sen ditikam di dada, dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan ruang yang terhenti dan memanggil kulit penyu emas gelap untuk bertahan dari serangan pedang universal. Meskipun Yu Hua Sen menggunakan kulit penyu untuk bertahan melawan serangan pedang universal, Ye Chen Feng dengan paksa menghentikan serangannya dan memaksanya untuk mengubah gerakannya. Yu Hua Sen merasa sangat tidak nyaman dan tubuhnya mengalami serangan balik yang menyebabkan darah merembes keluar. Penghancuran Dewa, Kesengsaraan Dewa Memanfaatkan kesempatan ketika Yu Hua Sen menderita serangan balik, Ye Chen Feng langsung bergabung dengan alam pedang, meningkatkan kekuatan jalan pedang hingga ekstrim. Dia menyimpulkan kehendak jalan yang tak tertandingi dan menebas serangan penghancur dewa. Ledakan Pedang dao yang mengejutkan itu menghancurkan kulit penyu dan mendarat di tubuh Yu Hua Sen. Kekuatan pedang dao yang mengerikan membuat Yu Hua Sen terbang. Namun, dengan bantuan batu tiga kehidupan dan kekuatan pembuluh darah leluhur, Yu Hua Sen mampu menetralisir sebagian besar serangan penghancur dewa. Dia hanya terluka ringan. Gambar cermin kemampuan ilahi. Setelah melukai Yu Hua Sen, Ye Chen Feng segera membuat tiga bayangan cermin untuk menyerang Yu Hua Sen. Di bawah serangan tiga mirror image doppelganger, serangan Ye Chen Feng ditekan. Sulit baginya untuk melancarkan serangan balik yang fatal. Melihat bahwa Ye Chen Feng memiliki keunggulan absolut dalam pertempuran dengan Yu Hua Sen, Sen Yao Tian benar-benar lega. Dia meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga ekstrim dan mengendalikan dua senjata penciptaan ilahi untuk bertarung sengit dengan Dewa Pedang yang memegang pedang ilahi. Boom-boom-boom. Saat pertempuran semakin intens, Dewa Naga Nenek Moyang dan Tai Yi merasa kesulitan untuk menekan Jenderal Batu Kekacauan, yang pertahanannya tak terkalahkan. Domen Terpencil. Domen Naga Purba. Dengan menekan serangan mereka, Dewa Naga Nenek Moyang dan Tai Yi Suang melepaskan domain mereka, menggunakannya untuk menekan Jenderal Batu Kekacauan. Namun, kekuatan Jenderal Batu Kekacauan terlalu mengerikan. Nenek Moyang Dewa Naga dan Tai Yi Suang melepaskan dua domain mereka, tetapi mereka masih tidak dapat menekan Jenderal Batu Kekacauan untuk sementara waktu. Perang saudara umat manusia semakin intens. Serangan mengerikan itu menghancurkan gunung langit Kunlun. Serangan Dewa Naga Nenek Moyang, Tai Yi Suang, dan Jenderal Batu Kekacauan terus-menerus meruntuhkan ruang. Namun, pertarungan yang benar-benar mendominasi pertarungan adalah pertarungan antara Ye Wu Ji dan penguasa manusia. Meski keduanya bertarung sengit di luar angkasa, kekuatan mereka terlalu mengerikan. Mereka menghancurkan luar angkasa, dan ruang yang runtuh dapat terlihat jelas dari jarak puluhan ribu mil. Enam jalan kecil, asal enam jalan, tekan. Ye Wu Ji melepaskan serangan pamungkasnya, tapi dia tidak bisa menahan serangan penguasa manusia. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan enam jalan kecil untuk menekan penguasa manusia. Ye Wu Ji, aku sangat mengagumimu. Aku tidak menyangka kamu telah menyempurnakan enam jalan kecil dan menyelesaikan suatu prestasi yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Menghadapi serangan enam jalan kecil, ekspresi penguasa manusia tidak berubah. Dia mengaktifkan pedang daunnya yang kuat dan merobek asal enam jalan. Kamu juga sangat baik, kamu tahu rahasia yang belum pernah kami ketahui. Menurutku kamu pasti mendapatkan rahasia ini dari reruntuhan dewa. Ye Wu Ji menggunakan kekuatan enam jalan kecil, tapi dia masih tidak bisa menekan penguasa manusia. Dia menduga rahasia di tubuh penguasa manusia bukanlah masalah kecil. Ye Wu Ji, kamu orang yang pintar. Baiklah, karena kamu telah mengetahui rahasiaku, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya, kata kaisar manusia dengan suara rendah. Saat dia berbicara, penguasa manusia menggunakan kartu truf terakhirnya. Kekuatan tempurnya melonjak ke tingkat yang sangat mengerikan. Naga emas bercakar lima keluar dari tubuhnya dan berputar mengelilinginya. Ini adalah kekuatan dewa. Merasa bahwa penguasa manusia telah menggunakan kartu andalan terakhirnya, kekuatan mengerikan muncul di tubuhnya. Kekuatan ini melampaui kekuatan penciptaan, kekacauan, dan kekacauan. Tampaknya itu adalah kekuatan dewa. Apa yang penguasa manusia dapatkan dari reruntuhan dewa? Kata Ye Wu Ji dengan ekspresi serius. Seluruh tubuhnya langsung menyatu dengan enam jalan kecil. Dia siap menggunakan kekuatan enam jalan untuk mengguncang penguasa manusia. Mantra kaisar sembilan naga. Kekuatannya melonjak hingga ekstrim. Penguasa manusia menggunakan mantra terkuat yang dia ciptakan. Dia mengendalikan naga emas bercakar lima yang berputar di sekelilingnya untuk menyerang Ye Wu Ji. Merasa naga emas bercakar lima mengandung kekuatan dewa, Ye Wu Ji tidak berani gegabuh. Dia mengaktifkan kekuatan enam jalan kecil dan menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Wu Ji mengendalikan enam jalan kecil untuk menyerang naga emas bercakar lima, menghancurkan mereka satu persatu. Namun, di bawah serangan cepat mantra kaisar sembilan naga yang dilakukan penguasa manusia, naga emas bercakar lima terus keluar dari tubuhnya, memberikan tekanan pada Ye Wu Ji. Keduanya menggunakan serangan terakhir mereka, menghancurkan seluruh luar angkasa dan menghancurkan bintang-bintang di dekat mereka. Batu langit berbintang, tekan. Saat Ye Wu Ji dan penguasa manusia bertarung dengan sengit, batu surgawi tujuh warna tiba-tiba muncul di tubuh penguasa manusia. Ini menekan Ye Wu Ji seperti meteor. Ini, batu surgawi yang asli. Melihat batu surgawi tujuh warna itu, Ye Wu Ji akhirnya tahu apa kartu andalan penguasa manusia. Dia telah memperoleh batu surgawi tujuh warna di reruntuhan dewa yang hanya dimiliki oleh para dewa. Saat itu, ketika dia dan sen yaotian memasuki jalur kuno bintang-bintang dan mencapai ujung jalan kuno dan memasuki reruntuhan dewa, dia juga melihat batu surgawi tujuh warna. Namun, bahkan dengan kekuatannya dan sen yaotian, mereka tidak dapat menundukkan batu surgawi tujuh warna itu. Melihat batu surgawi tujuh warna hendak menekan Ye Wu Ji, enam jalan kecil terus berubah di bawah kendali pikiran Ye Wu Ji. Ia mengendalikan enam kekuatan asli dewa, manusia, langit, iblis, monster, dan kuno untuk sepenuhnya bergabung dan bertabrakan dengan batu itu. Ledakan. Dua senjata ilahi yang melampaui puncak alam dewa kekosongan bertabrakan, langsung menghancurkan ruang ribuan mil. Semua asteroid dan bintang di luar angkasa berubah menjadi abu. Uff, uff. Setelah tabrakan, Ye Wu Ji dan penguasa manusia sama-sama terluka. Mereka terus memuntahkan darah. 2.130 Yu Hua Shen, hari ini adalah hari kematianmu. Serangan Ye Chen Feng telah sepenuhnya menekan Yu Hua Shen. Dia terus menggabungkan wilayah kekacauan dan wilayah pedang untuk melancarkan serangan fatal terhadap Yu Hua Shen, sehingga menyperburuk lukanya. 3. Kekuatan Hidup, Penghancuran Jiwa Tidak dapat menahan serangan ganas Ye Chen Feng, Yu Hua Shen memasukkan darah asalnya ke dalam Batu Tiga Kehidupan, mengaktifkan kekuatan terkuat dari Batu Tiga Kehidupan. Itu menembakkan sinar Triple Life Light, menyerang Jiwa Ye Chen Feng dalam upaya untuk menghancurkannya. Otak pemakan Tuhan, melahap. Diserang oleh Triple Life Force, Jiwa Ye Chen Feng langsung terluka. Namun, dengan melahap otak pemakan Dewa, kekuatan kehidupan 3 kali lipat tidak dapat menghancurkan Jiwa Ye Chen Feng. Memanfaatkan kesempatan ketika Yu Hua Shen mengendalikan Batu Tiga Kehidupan, Ye Chen Feng tiba-tiba menghentikan waktu dan melancarkan tiga serangan fatal ke Yu Hua Shen. Konvergensi segudang pedang. Penghancuran Dewa, kesengsaraan Dewa. Kekacauan tanpa batas. Dalam sekejap, Ye Chen Feng melancarkan tiga mantra tertinggi pada Yu Hua Shen. Mereka merobek pertahanan tubuhnya dan mengirimnya terbang. Sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Zen Lei. Ketika Ye Chen Feng melukai Yu Hua Shen dengan parah, Shen Daoksu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Dewa Pertempuran Matahari Putih tiba-tiba melancarkan serangan, memukul mundur Dewa Phoenix dan melancarkan serangan fatal ke arah Zen Lei yang berada tidak jauh darinya. Dewa Pertempuran Matahari Putih adalah seorang kultifator alam Dewa Kosong sempurna dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Serangan habis-habisan yang dilakukannya sudah cukup untuk membunuh Zen Lei yang baru saja melangkah ke alam Dewa Kosong tingkat menengah. Pada saat kritis, Zen Lei terus-menerus menggunakan kartu truf pertahanannya dan meningkatkan wilayah langitnya secara ekstrim, mencoba yang terbaik untuk melemahkan serangan fatal Dewa Pertempuran Matahari Putih. Namun, perbedaan kekuatan antara dia dan Dewa Pertempuran Matahari Putih terlalu besar. Ukulan fatal Dewa Pertempuran Matahari Putih telah dengan mudah menghancurkan kartu truf pertahanannya dan menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Kemudian, tubuh Dewa Pertempuran Matahari Putih tiba-tiba membesar. Dia mengeluarkan raungan yang menggemparkan, menghancurkan jiwa Zen Lei dan otak Sol Devorer, membunuhnya. Zen Lei. Ye Chen Feng sangat marah ketika dia melihat Zen Lei terbunuh. Kanon Dewa Kenaikan Memanfaatkan kesempatan ketika perhatian Ye Chen Feng terganggu, Yu Hua Sen terus menyerang Ye Chen Feng terlepas dari luka-lukanya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah. Mati. Mata Ye Chen Feng menyipit dan dua artefak Dewa Kekosongan muncul di tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan cara manipulasi peralatan. Seketika, dia mengaktifkan kekuatan terkuat dari tiga artefak Dewa Kekosongan dan menyerang Yu Hua Sen dari jarak dekat. Tiga Batu Kehidupan Tiga Artefak Dewa Etirial mendatanginya. Ekspresi Yu Hua Sen sedikit berubah. Dia segera memanggil Batu Tiga Kehidupan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan serangan fatal dari tiga artefak Dewa Etirial. Yu Hua Sen, aku akan membunuhmu hari ini. Kematian Dewa Kekosongan Zen Lei telah benar-benar membuat marah Ye Chen Feng. Sambil mengaum, dia memanggil kayu waktu ilahi yang layu. Waktu berhenti. Meskipun kayu waktu ilahi telah layu, ia masih mengandung kekuatan waktu yang kuat. Ye Chen Feng mengaktifkan kayu waktu ilahi dan dengan paksa menghentikan waktu, membekukan Yu Hua Sen. Tubuhnya membeku seiring waktu. Yu Hua Sen segera mengendalikan kekuatan Batu Tiga Kehidupan untuk memecahkan waktu yang membeku dengan paksa. Namun, saat dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya dan menyerangnya dengan tiga ribu tinju pengubah Dewa. Off, off, off. Meskipun Yu Hua Sen telah menetralkan sebagian besar kekuatan tiga ribu tinju Dewa Transformasi dengan kekuatan tempurnya yang kuat, tubuhnya masih mengalami pukulan yang fatal. Sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Mati. Ketika Yu Hua Sen terlempar ke udara, Ye Chen Feng melangkah di depannya dan langsung bergabung dengan wilayah kekacauan. Dia meledak dengan kekuatan hampir seratus miliar jin. Seperti batu Dewa yang jatuh dari langit, Ye Chen Feng menabrak tubuh Yu Hua Sen. Yu Hua Sen jatuh dari udara ke tanah, menciptakan lubang tanpa dasar. Tiga Batu Kehidupan, Pulihkan. Tubuh Yu Hua Sen hampir dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Dia segera bergabung dengan kekuatan Batu Tiga Kehidupan dan dengan paksa memperbaiki tubuhnya yang rusak. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia menyerang Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Namun, Ye Chen Feng berada dalam kegilaan dan tubuhnya jauh lebih kuat daripada Yu Hua Sen. Dia mengabaikan serangan putus asa Yu Hua Sen dan terus menyerang tubuh Yu Hua Sen. Serangan putus asanya terus menyerang perburuk luka Yu Hua Sen. Kitab Suci Dewa Bulu, Hancurkan Dunia. Saat lukanya semakin parah, Yu Hua Sen terus meminjam kekuatan garis darah leluhur Tanah Suci Kunlun untuk menyimpulkan Kitab Suci Dewa Bulu. Dia berubah menjadi bulu yang sangat ringan dan menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak ada gunanya. Kamu akan mati hari ini. Ye Chen Feng melakukan kembalinya sepuluh ribu pedang dan bertarung melawan bulu ringan. Dia terus menyerang Yu Hua Sen, tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Keduanya bertarung selama lebih dari satu jam dan keduanya mengalami serangan yang fatal. Cedera mereka semakin parah. Ye Chen Feng, matilah untukku. Yu Hua Sen menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak peduli dengan harga yang harus dia bayar. Dia menuangkan darah kehidupannya yang kuat dan meminjam kekuatan leluhur ke dalam batu tiga kehidupan. Dia mengendalikan tri lifestone untuk keluar dari tubuhnya. Itu bersinar dengan cahaya tiga kehidupan yang menakutkan dan menabrak Ye Chen Feng. Dia ingin menghancurkan tubuh desolate. Ketika batu tiga kehidupan dirobohkan, Ye Chen Feng tidak menghindar. Sebaliknya, dia memasukkan domain pedang dan pedang keberuntungan ke dalam pedang asal segudang dan membuangnya dengan sekuat tenaga. Ledakan. Batu tiga kehidupan menghantam tubuh Ye Chen Feng. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan tubuh kekacauan artefak dewa kekosongan. Pada saat yang sama, pedang universal menusuk tubuh Yu Hua Sen. Ki universal dan jiwa pedang penciptaan terus-menerus merusak roh kehidupan Yu Hua Sen. Teknik abadi. Setelah penetrasi dihancurkan oleh batu tiga kehidupan, Ye Chen Feng segera melakukan seni ilahi abadi dan langsung memperbaiki tubuh desolate miliknya yang rusak. Yu Hua Sen, sebaliknya, ditusuk oleh miriat origin sword dan tidak bisa mencabutnya untuk beberapa saat. Moer, bunuh dia dengan segenap kekuatanmu. Ye Chen Feng memanggil dua embryo primitif tau dan menyuruh mereka memblokir batu tiga kehidupan dengan sekuat tenaga. Sementara itu, dia muncul di samping miriat origin sword dan meraih gagangnya. Menggunakan kekuatan Moer, dia terus-menerus merusak semangat hidup Yu Hua Sen. Setelah roh kehidupan Yu Hua Sen dihancurkan, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan tidak peduli seberapa kuatnya dia. Saat Yu Hua Sen hendak dibunuh, sebuah jari emas tiba-tiba muncul dari tubuh Yu Hua Sen dan menunjuk ke kepala Ye Chen Feng. Huh, aku tahu penguasa manusia akan memberimu kartu truf yang bisa menyelamatkan nyawamu. Saat jari emas mendekat, Ye Chen Feng tidak panik. Dia membiarkan jari itu menyentuh dahinya. Saat jari emas hendak meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menghancurkan kepala Ye Chen Feng, suara retakan terdengar dari leher Ye Chen Feng. Jimat yang diberikan Ye Wu Ji kepada Ye Chen Feng telah rusak. Itu membentuk perisai yang tidak bisa ditembus dan memblokir serangan fatal dari jari emas. Ye Chen Feng mengambil kesempatan ini dan melakukan tiga teknik kematian tanpa mempedulikan luka-lukanya. Dia terus menyerang tubuh Yu Hua Sen. Boom, boom, boom. Tiga teknik kematian telah dipatahkan. Ruang di sekitar Yu Hua Sen runtuh. Serangan mengerikan itu menghancurkan tubuh Yu Hua Sen dan membuat roh kehidupannya rusak parah. Yu Hua Sen, ini sudah berakhir. Tubuh Yu Hua Sen hancur. Ye Chen Feng memanggil bentuk Dharma kekacauan. Dia mengendalikan bentuk kekacauan Dharma untuk mengubahnya menjadi pohon kekacauan ilahi yang mengjulang tinggi. Ia menekan tubuh Yu Hua Sen yang hancur, melahap kekuatan suci dan roh kehidupannya. Tidak, batu tiga kehidupan, selamatkan aku. Di bawah penindasan pohon ilahi kekacauan, Yu Hua Sen kehilangan kekuatan sucinya. Ia panik dan berusaha menyelamatkan dirinya dengan kekuatan batu tiga kehidupan. Negeri kekacauan, negeri pedang, tekan. Ketika batu tiga kehidupan menghancurkan dua embryo primitif, Ye Chen Feng membuka dua bidang untuk menekan batu tiga kehidupan. Retakan. Ketika batu tiga kehidupan secara paksa ditekan oleh dua domain Ye Chen Feng, roh kehidupan Yu Hua Sen dihancurkan oleh Chaos Divine Wood. Banyak akar lima warna menembus setiap sudut tubuhnya, menyedotnya hingga kering dalam sekejap. Otak pemakan Tuhan, makanlah. Dengan tubuhnya yang hancur, jiwa Yu Hua Sen mencoba melarikan diri. Pada saat ini, otak pemakan Dewa muncul dan berubah menjadi lubang hitam, menghancurkan jiwanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.